Intro 50 warga Indonesia mendapat kehormatan berupa undangan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud untuk melaksanakan ibadah haji dengan sefasilitas di tanggung penuh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kelima puluh orang tersebut termasuk pula Menteri Luar Negeri Sri Mulyani. Kedutaan Besar Arab Saudi resmi melepas keberangkatan jemaah calon haji undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Jakarta Sabtu siang. Duta Besar Arab Saudi Faisal bin Abdullah melepas langsung 50 jemaah haji tersebut. Duta Besar Faisal menjelaskan para jemaah calon haji tersebut merupakan orang yang terpilih dari negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Dari kelima puluh orang tersebut diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama suami, Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Julfa Mustafa, serta Ketua MUI Riau. Kuota haji undangan ini masuk dalam total kuota haji Indonesia 2024. Turut melepas keberangkatan jemaah calon haji, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Una. Dari salah seorang ustad di Provinsi Riau, kemudian beliau meminta KTP dan paspor saya. Saya juga, untuk apa, ini untuk ada undangan Raja Salman untuk melaksanakan haji. Saya sujud syukur, karena ini merupakan suatu hal yang luar biasa, yang tidak saya dapat duga. Selama berada di Arab Saudi, para jemaah haji undangan Raja Salman akan mendapat fasilitas yang disediakan pemerintah Arab Saudi. Rencananya mereka kembali ke Indonesia pada tanggal 23 Juni mendatang. Dari Jakarta, Wendanura, Dandi Wernadi, Ainyus, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.